Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi di video kali ini tuh saya mau buat alat cetak untuk membuat opak Opak itu digunakan untuk membuat keripi kaca Jadi karena kemarin-kemarin saya tuh pakai cetakannya yang biasa aja Sekarang saya mau nyobain kalau misalkan bikin opak Pakai cetakan kayak alat sablon gitu teman-teman Mungkin bedanya di screen nanti yang terakhir ya Jadi cetakan akhirnya yang ditempelnya Ini saya menggunakan kayu dengan lebar 40 cm Panjang 60 cm dan ketinggiannya atau tingginya sekitar 9 cm Ini lagi disatukan dulu bikin frame dari kayunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya frame kayunya sudah beres dan sekarang tuh waktunya untuk menambahkan screennya Screennya itu saya buat dari semacam mika transparan gitu teman-teman Seperti ini Mika transparan saya kurang tahu berapa ketebalannya Tapi ini yang tipis banget teman-teman Saya belinya itu 1 meter Jadi kalau beli 1 meter tuh panjang 1 meter Lebarnya juga 1 meter Harganya saya beli 23 ribu di toko bangunan Sekarang waktunya untuk membuat semacam cetakannya ya Tapi langsung tempelin aja di kayunya Biar nanti gampang kalau misalkan mau dilubangi ya Atau dibikin cetakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini adalah hasil akhir dari cetakan yang tadi saya buat Si Mika nya sudah saya lubangi seperti ini Dan tunggu di video berikutnya untuk proses pembuatan opak Menggunakan screen atau cetakan sablon ini ya Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like dan juga subscribe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!